Selain mengikuti pelatihan gabungan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, sanggas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan instansi lainnya akan disebar ke beberapa daerah rawan Karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. Pelatihan menangani bencana kebakaran hutan dan lahan yang diikuti sejumlah peserta dari TNI, Polri, dan instansi pemerintahan dilakukan selama dua hari berakhir dan ditutup oleh Wakapolda Sumsel, Perijan Pol Zulkarnain. Dalam penutupannya, Jenderal Bintang Satu Polri ini mengatakan jika pihaknya dan instansi terkait berupaya melatih anggota untuk membantu dan menanggulangi Karhutlah karena diketahui wilayah Sumatera Selatan sangat luas terutama wilayah Gambut sehingga apabila muncul api akan segera dilakukan pemadaman. Menurut Wakapolda Sumsel, Perijan Zulkarnain, selama pelatihan para personil ini diajari oleh anggota Manggala Agni dengan diajarkan proses pemadaman api serta diberitahu fungsi dan penggunaan peralatan pemadaman dengan baik pada saat di lapangan nanti. Kita berupaya melatih anggota kita untuk membantu Manggala Agni dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Yang kita bisa ketahui sendiri bahwa luas wilayah kita sangat luas terutama di wilayah Gambut kita tapi kita akan berupaya apabila ada api kita akan segera padangkan. Saat ini ada beberapa wilayah yang rawan Karhutlah di Sumatera Selatan diantaranya Oki, Oganilir, Panyuasin, dan Musi Panyuasin. Oleh karenanya para personil gabungan yang telah dilantik akan disebar ke beberapa titik atau daerah yang rawan terjadi Karhutlah. Ilham Wayudipal TV